Ya Allah, Alhamdulillahirrohabilalamin, kamu mengembalikan kekuatan Samson, Ya Allah, Alhamdulillahirrohabilalamin, ya Mbak B, sekarang kekuatan Samson udah kembali, terima kasih Ya Allah Samson harus bebasin dari ya, Samson harus bebasin dari ya Bang Samson, kok emang dia harus mati disini, ya rela Abang, yang penting dia udah ngebuktiin sama Abang kalau dia cinta dunia akhirat sama Bang Samson Kok lu ada disini? Gue baru tau, Sam, ternyata lu kayak yang culik Samson, ya kan? Zara, sebenernya lu ada hubungan apa sih sama Samson? Jujur ya, gue tambah bingung sama lu, setiap gue berurusan sama Samson, atau bos gue, pasti lu berain dia Samson itu pengawal gue dan Abang gue, dan dia rila mati demi gue, tau lu? Zara, kalau lu masih miara Samson, itu artinya sama saja lu, miara anak kucing Asal lu tau, Samson itu sekarang udah gak punya tenaga Jangankan untuk jagain lu Gue jagain diri dia sendiri aja, dia gak mampu Apalagi Besok atau lusa Dia udah masuk penjara Gue baru tau sekarang Walaupun kita udah lama pacaran Kita belum tau perasaan kita masing-masing Dan gue baru nyadar ternyata lu tuh licik, picik, dan lu gak punya hati nerani Sama kayak bos lu, Pak Riko Zara Kok lu ngomong jadi kasar begitu sih? Pak Riko Nih empang di rumah Pak Riko, bagus bener Pakai dipakaian ubin lagi Beda sama di kampung Samson Tapi yang Samson bingung, kenapa ini empang kagak ada ikannya Ini bukan empang Samson Tapi kolam renang Oh, ini kolam renang Kayak yang ditibi-tibi begitu Tempat mandinya Para orang kaya Ya Allah Jadi kayak bak mandi dong ya Tapi kalau bak mandi segede gini Gayungnya segede api Pak Riko Samson Usia kamu sekarang berapa? 20 tahun 20 tahun? Emangnya kenapa Pak Riko? Pak Riko mau bikinin ulang tahun bakal Samson? Iya Selamat siang Pak Riko Selamat siang Neng Jara Samson Lu lagi ngapain? Ah Pasti kamu kaget Samson ada di rumah saya Sarah Bukan saya yang meminta Samson untuk kerjaan itu Tapi kemauan dia sendiri Iya Neng Jara Soalnya ini hukuman bakal Samson dari Pak Riko Karena Samson udah bikin banyak salah amin Pak Riko Lagian daripada Samson kagak ngapa-ngapain Samson kerjaannya tidur terus Mendingan Samson kerja Bersihin bar mandi nih kolam renang Iya Son Tapi Lu kan lagi sakit Harusnya kan lu berobat Son Neng Jara Samson kagak ape-ape Samson masih kuat kalau begini-beginian doang Percaya deh Oh jadi lu sekarang jadi tukang ramah lagi ya sama tukang obat kilik Begitu ya Buat tak? Undul Iya gitu deh B Ya ibarat Kemang Nuren kalau jatuh ngajau dari pohon ya Pak Artinya apaan? Begini artinya Kan kita kan botak tiba-dua Nah kita gak boleh deket-deket pondurin Kalau kertiban fatal akibatnya Matt Jangan basah-basih Lu kemarin kan mau nyampein berita bahaya sama gue Eh coba ngomongin Jampai gue kembali Coba deh Eh kira-kira Kalau kita cerita Artinya Pak Manap Enak aja ya Ngomong aja ngapa-ngapa Isi lu komet sampe kojek ya? Komet Bu Ini untuk dekomet Lu kojek apa komet? Iya Tadi dia bilangnya apa ya? Apa tadi ya? Komet ya? Komet Kalau gitu saya sisanya Bu Ini buat dek sisanya Loh orang Lu kasih minum Makasih cengkaling Biar ada ngambang ke ikan Eh gue mau ngomongin bini berdontaran Ada urusan Ngelam tuh Ngelam kopi gue Kok dia boleh Gini-gini kita gak boleh sih Nah namanya juga Manap Daripada mantap namparnya Biarin aja deh Pih bagaimana Pih? Udah ada kabar belum soal Dahlia Pih Terus yang nyulik Bener si samsal gak Pih? Justru itunya gue kepengen tau Eh itu Si botak siam dateng sini Kita mau ngasih kabar Yang baik buat kita Kabar apaan? Ya ngobrol sampe Tapi gimana sih? Pih Tanya dong sama mereka Si Dahlia ada dimana Kalau perlu kasih duit sama mereka Biar mereka kasih tau Dahlia ada dimana Oh iya iya Yaudah lu ambil di lemari tuh Berapa perlunya Gue takutnya mau Barok dateng nih Kalau dia dateng Dilihat Dahlia belum pulang Guaduh marahnya Kayak apa Munggu lu tau sendiri kan? Kalau marah Nagi Yaudah 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 Oke Mak Mengambil air Ngepele Yaudah 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 Eh, gue mau nanya, kopi lo pahit nggak nih? Biasa, Pak. Kopi mahal, pahit. Mudah lo ngomong aja. Begini, Pak Manap. Mau ngelanjutin omongan tadi mengenai calon matunya Pak Manap, Latif. Aduh, gimana ya? Latif itu, Pak, ternyata pembohong besar, Pak. Bahkan, Pak, bapaknya Pak Muborok itu, Pak. Lebih besar lagi bohongnya, Pak. Dan dia itu suka makan uang rakyat yang digunakan untuk politik-politik busuknya, Pak. Gue mau nanya nih, jadi lo kesini mau nyampein berita baik, kan? Iya, Pak. Pak Manap, untung dahliah kagak jadi. Kamu sama si Latif, kalau nggak ribet urusannya. Aduh, urusannya gue ya. Eh, gue tak selalu tahu ya. Yang tahu si Latif tuh gue daripada lo. Hah? Gue tahu akal bulus lo nih. Supaya gue bencikan sama si Latif, gue bubalik demen sama si Samson begitu kan temen lo. Lu lakukan itu? Eh, 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 sabar, sabar, sabar. Di sini, Pak Manap. Tapi kalau Pak Manap nggak percaya, Pak Manap bisa datang ke kantoran Latif. Benar, itu bukti-buktinya. Semua data-data lengkap. Emang bukan cipu. Benar, benar. Iya, iya. Terus, Pak, kalau Pak mau ke belakang, ke belakang aja, Pak. Pondolin sekalian. Ini sih yang asal mereka mau. Saya sengaja menahan Samson di sini. Karena besok lusa, Samson dengan pengacara saya harus membuat pernyataan untuk klarifikasi. Jadi, Bapak masih merasa kalau Samson salah? Iya. Secara moral. Berarti di depan publik, saya tidak bersalah. Pak, dengan segala kerendahan hati saya, saya mohon Bapak bisa memaafkan Samson. Saya balik tanya sama kamu. Dari rekan-rekan bisnis saya, terutama dari pihak sponsor, apa mau memaafkan saya? Jelas tidak. Mereka tetap minta ganti rugi. Pak, Pak. Saya mohon, Pak. Saya tahu banyak masalah di Samson yang suram dari ibu angkatnya. Ibu angkatnya? Maksud kamu? Sampai sekarang, Samson belum tahu keberadaan orang tua aslinya. Yang dia tahu, dia dibuang oleh seseorang. Samson di kandang kerbol, Pak. Apa mungkin Samson ini anak kandung saya? Tidak mungkin. Masa anak saya bodoh seperti Samson? Mustahil. Maaf, Pak. Saya bukannya mau meminta Bapak untuk merasai batas penderitaan Samson, tapi... Udah nengjara. Jangan diterusin. Samson jadi tambah sedih. Kalau ingat kejadian-kejadian dulu. Pak Riko, saya merasa bangga karena saya bisa bekerja di salah satu infot yang menempat kerja istri Bapak. Tapi, izinkan saya untuk bisa membawa Samson ke rumahnya karena dia butuh penghombatan, Pak. Tengjara? Saya jamin, Pak. Samson nggak akan mengingkari janjinya. Jaminan apa yang kamu berikan pada saya? Dari kebanggaan itu, Pak. Saya rela dipecat secara tidak terhormat dari tempat kerja istri Bapak. Tengjara! Son, besok lusa, lu ke rumahnya Pak Riko, ya? Lu tahu sendiri, kan? Kalau enggak... iya, Tengjara. Samson juga agak mau Tengjara kehilangan untuk pekerjaan bawain berita di TV. Ya, mudah-mudahan. Ibu Sarah besok pulang dari Eropa. Jadi, gue bisa jelasin kalau sebenarnya lu tuh nggak salah. Ya Allah. Tengjara baik benar. Percis. Kayak Dahlie. Son, gue tahu perasaan lu sama Dahlia. Tapi lu lihat dong kondisi lu sekarang. Apa yang bisa lu perbuat untuk bebasin Dahlia? Ya, saran gue laporin aja masalah ini sama polisi. Biar polisi yang bebasin Dahlia. Tengjara. Ya Allah. Neng Jara. Kalau Neng Jara, minta nyawa Samson sekalipun. Samson bakal kasihin nyawa Samson untuk Neng Jara. Soalnya, Samson kagak bakal bisa ngebales budi bayi Neng Jara pakai duit. Son, nyawa lu kan cuma satu. Kalau lu kasih buat gue, buat Dahlia mana? Son, gue pulang dulu ya. Iya, Neng Jara. Salamnya bakal abak. Iya. Nggak. Neng Jara, lu pulang nih. Eh, Neng Jara kok buru-buru. Kayak kagak betah aja di Mari. Nggak juga, Bu. Neng Jara, ini buku-buku pelajarannya Neng Jara. Bukan, Son. Ini buku komik. Neng Jara kayak anak kecil aja demen baca komik. Emang dari kecil saya suka baca komik, Bu. Ya, kalau ada waktu senggang saya baca. Neng Jara, Samson boleh kagak pinjam ini buku? Komik, Samson pengen liat gambar-gambarnya? Boleh. Hampir aja, Son. Makasih ya, Neng Jara. Makasih ya, Neng Jara. Eh, Bu, pamit dulu ya. Iya. Iya, Son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Son, Neng Jara itu baik banget, ya. Iya, Neng. Percis ke Dahlie. Lu Dahlie mulu. Bos, kayaknya Sandra kita ini kena malaria nih, Bos. Bos, soalnya Bos, nyamuk di hutan ini sangat galak-galak bener, Bos. Bos, jangan salahin gue. Semua ini gagal Samson. Kenapa Samson tidak juga datang temen gue? Tapi, Bos, nanti kalau Sandra kita kenape-napeh, kan bisa bahaya, Bos. Kalau dia mampus di sini juga, terpaksa peti mati ini yang udah kita siapin buat mayat Samson. Kita simpan buat mayat itu, terus kita kirim ke Samson. Bener juga ya, Ido, Bos, ya. Saya sangat setuju banget, Bos. Oke, kalau begitu. Lu ikut gue cari ular kobra. Baru kita minum darahnya. Oke, Bos. Lu berdua, jaga di sini. Gue mau pergi. Alhamdulillah. Selamat menikmati.